Intro Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Live Channel Dalam satu perkembangan terkini Berkaitan dengan Muhyiddin Yassin Berkaitan dengan Saman Muhyiddin Yassin Yaitu daripada seorang Bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng Kita dapat tahu Di dalam pertuduhan Yang diterima oleh Muhyiddin Di mahkamah Dimana Dalam pertuduhan itu Ada satu yang Menjadi Mungkin Ada satu kesilapan Yang dikesan oleh Lim Guan Eng Berkaitan dengan Miyayasan Al-Bukhari Akhirnya Lim Guan Eng Bersuara dan Mahu Presiden bersatu Ataupun pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin Yang menerima Tujuh pertuduhan Di mahkamah Untuk Membuat Tindakan ini Yaitu Mohon maaf Atau Saya Saman Kenyataan Daripada Lim Guan Eng Jadi Saudara-saudara Dalam satu kenyataan Hari ini Mohon maaf Atau Saya Saman Kenyataan Daripada Guan Eng Pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin Diminta Untuk Memohon maaf Secara Terbuka Sesulan Kenyataan Berbaur Fitnah Membabitkan Pembatalan Pengecualian Cukai Terhadap Yayasan Al-Bukhari Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng Turut Menggesa Muhyiddin Yang juga Bekas Perdana Menteri Dan Presiden Bersatu Menarik Balik Dakwaan Terbabit Secara Serta-merta Jadi Di Dalam Perkembangan Yang Lain Tuan-Tuan Dan Puan-Puan Semua Saya Melihat Di Dalam Twitter Raja Petra Bin Raja Kamaruddin Beliau Juga Dilihat Mempunyai Satu Komen Yang Mengejutkan Berkaitan Dengan Berkaitan Dengan Kes Yayasan Al-Bukhari Menurut Raja Petra Bin Raja Kamaruddin Kita Tahu Bahwa Raja Petra Ini Bukan Berada Di Malaysia Dia Berada Di United Kingdom Tapi Raja Petra Ini Banyak Yang Mengambil Kesimpulan Ataupun Komen Beliau Kuat Menyalak Tapi Takut Balik Malaysia Akhirnya Raja Petra Menyentuh Berkenaan Dengan Kes Yayasan Al-Bukhari Kenyataan Raja Petra Melalui Entry Twitternya Beliau Berkata Kes Yayasan Al-Bukhari Anwar Bohong Parlimen Di dalam Youtube Channel Raja Petra Anda juga Boleh Lihat Di dalam Youtube Channel Raja Petra Beliau Kata Anwar Berbohong Di Parlimen Anwar Hide The Fact Ataupun Menyembunyikan Fakta Ataupun Apa Yang Berlaku Sebenarnya Jadi Anda Boleh Menonton Youtube Channel Raja Petra Berkaitan Dengan Kenyataan Raja Petra Bahawa Kes Yayasan Al-Bukhari Anwar Bohong Parlimen Oke Di dalam Artikel Ini pula Dimana Saya Saman Kata Guan Eng Dalam Artikel Ini Tindakan Perundangan Ke Atas Muhyiddin Bukan Sahaja Secara Sivil Seperti Dinyatakan Sebelum Ini Saya Harap Beliau Tahu Apa Yang Berlaku Walaupun Tidak Hadir Pada Persidangan Dewan Rakyat Pagi Ini Saya Harap Beliau Mengikuti Perjalanan Persidangan Dewan Rakyat Secara Seran Langsung Untuk Mengetahui Apa Yang Berlaku Harap Beliau Marwah Dengan Menarik Balik Dan Memohon Maaf Supaya Perkara Ini Boleh Diselesaikan Kalau Tidak Saya Akan Buat Tindakan Seterusnya Katanya Pada Sidang Media Di Lobby Parlimen Hari Ini Terdahulu Datuk Seri Anwar Ibrahim Pada Waktu Pertanyaan Kepada Perdana Menteri Di Dewan Rakyat Menafikan Guan Eng Membatalkan Pengecualian Cukai Terhadap Biayasan Al-Bukhari Seperti Didakwah Sesetengah Pihak Sebelum Ini Berpandukan Rekod Kementerian Keuangan Perdana Menteri Mengesahkan Guan Eng Tidak Berbuat Demikian Tidak Tidak Berbuat Demikian Ketika Menyandang Jawatan Berkenaan Selain Menjelaskan Kuasa Pengecualian Cukai Tertakluk Kepada Ketua Pengarah LHDN Pada 9 Mac Yang lepas Pula Muhyiddin Dalam Kenyataan Selepas Disoal Siasat Suruhan Jawab Pencegahan Rasul Malaysia Mendakwa Kerajaan PH Membatalkan Pengecualian Pembayaran Cukai Diluluskan Kepada Yayasan Al-Bukhari Beliau Dilaporkan Berkata Mengetahui Punca Guan Eng Yang ketika Itu Menteri Keuangan Membatalkan Pengecualian Cukai Diperoleh Yayasan Al-Bukhari Sebelum Itu Sementara Guan Eng Yang juga Pengerusi DAP Mengulangi Pendirian Tidak Pernah Meneliti File Ataupun Memberi Arahan Supaya Pengecualian Cukai Keatas Yayasan Al-Bukhari Dibatalkan Seperti Dakwa Oleh Muhyiddin Jadi Tonton Apa Akhirnya Guan Eng Kata Mohon Maaf Atau Saya Saman Dan Di dalam Perkembangan Yang lain Seperti Yang saya Kata Tadi Yaitu Raja Petra Berkata Bahawa Anwar Bohong Di Parlimen Berkaitan Dengan Kes Yayasan Al-Bukhari Dan Dalam Video Itu Juga Apa Yang saya Lihat Bahwa Raja Petra Kata Bahwa Anwar Melindungi Ataupun Backup Lim Guan Eng Jadi Saudara-saudara Apa Comment Anda Tuliskan Bersama Di Dalam Channel Untuk Perkembangan Yang lain Jangan Lupa Tekan Like Share Dan Subscribe Hai Semua Selamat Putang Salam Sejahtera Selamat Datang Ke Channel Fails Lifestyle Info padu Info hangat Disediakan Di dalam Channel Ini Oke Saudara-saudara Tuan-tuan Dan Puan-puan Seperti Yang kita Tahu Sebelum Ini Ada Permohonan Daripada Sebuah Parti Yang Ingin Menyertai Menjadi Anggota Kepenen Dalam Perikatan Nasional Yaitu Parti Pejuang Yang Kini Dipimpin Oleh Mukris Mahadir Anak Kepada Tun Dr. Mahadir Saudara-saudara Hari ini Kita Dapat Satu Jawapan Yang Mengejutkan Daripada PN Yang Telah Mengesahkan Apa Status Pejuang Yang Ingin Masuk Ingin Menjadi Anggota Anggota Komponen Di Dalam Perikatan Nasional Hari ini Kita Telah Mendapat Status Bahawa Pejuang Ditolak Oleh Perikatan Nasional Jadi Saudara-saudara Sebelum Ini Juga Dalam Beberapa Artikel Yang Saya Lihat Sebelum Ini Dimana Ketua Penerangan Bersekutu Sayap Bersatu Kalau saya Tak Silap Telah Mempelawa MCA Dan MIC Yang Juga Parti Komponen Di Dalam Barisan Nasional Untuk Menyertai Perikatan Nasional Mereka Mereka Ajak MCA Dan MIC Untuk Menyertai PN Jadi Pada Akhirnya Cara Untuk Mempelawa MCA Dan MIC Untuk Masuk PN Adalah Kerana Kedua-dua Parti Itu Tidak Mempunyai Kelebihan Di Dalam Kerajaan Perpaduan Ataupun Di Dalam Kabinet Jemaah Menteri Di Dalam Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Akhirnya Hari ini Pula Kita Mendengar Pejuang Ditolak Ataupun Permohonan Pejuang Sertai Perikatan Nasional Ditolak Mesyuarat Majlis Tertinggi PN Membuat Keputusan Menolak Permohonan Parti Pejuang Tanah Air Ataupun Pejuang Sebagai Sebahagian Parti Komponennya Dan Ini Disahkan Oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin Yang Juga Adalah Setiausaha Agung Perikatan Nasional Beliau Berkata Perkara Itu Diputuskan Dalam Mesyuarat Majlis Tertinggi Perikatan Nasional Yang Dipengerusikan Oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin Yang Berlangsung Semalam Dan Artikel 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 Diterbitkan Pada 21 Mac Pada Jam 5 6 Petang Dalam Pada Itu Majlis Tertinggi Sudah Membuat Keputusan Menolak Permohonan Kemasukan Parti Pejuang Tanah Air Ke PN Bagi saya Ini Satu Kejutan Besar Untuk Mukris Dan Juga Kepada Mayahanda Mukris Yaitu Tundok Temah Hadir Akhirnya Pejuang Ditolak PN Persoalannya Pejuang Ditolak PN Adakah Pejuang Akan Berubah Fikiran Untuk Menyertai Kerajaan Pula Untuk Menyelamatkan Parti Mereka Yang Saya Lihat Akan Tenggelam Di Samping Tidak Lama Lagi Akan Ada Pilihan Raya Negeri Di Enam Negeri Pada Tahun Ini Jadi Adakah Sekiranya Pejuang Yang Sudah Ditolak Oleh Perikatan Nasional Kalau Mereka Tiba-tiba Mahu Menyertai Pakatan Harapan Menyertai Kerajaan Adakah Mereka Akan Diterima Setelah PH Tahu Bahwa Mereka Pada Mulanya Ingin Menyertai Perikatan Nasional Ataupun Mereka Akan Bergerak Sediri Dan Bagaimana Pula Mereka Boleh Menyelamatkan Kapal Mereka Yaitu Parti Mereka Jadi Tuan-tuan Akhirnya Ini Satu Berita Mengejutkan Dimana MCA Dan MSI Dijemput Oleh Bersatu Ketua Penderangan Bersegetu Sayap Bersatu Yaitu S. Subramaniam Kalau Sita Silap Untuk Menyertai Perikatan Nasional Pesad S 43